selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Karena yang di pasaran Answer EX itu berbasicnya biasanya automatic guys. Tapi ini manual kalau yang punya pak polisi. Gue mau banget sih. Kalau ada info boleh kontak gue. Jadi bukan menyinggung soal LCGC yang tadi gue sebut atau apa ya guys. Tapi lebih bicara soal realita aja gitu. Lebih ke arah sih fungsinya sendiri sih guys kata gue. Dan tentunya kalau branding ya mungkin ada kerjasama aja sih yang gue tadi sampaikan ya. Antara Mitsubishi Indonesia dengan negara gitu guys. Jadi tendernya itu dimenangkan oleh Mitsubishi gitu guys. Oke lanjut lagi. Thank you dulu nih om. Udah nanya. Pertanyaan kedua tentang Honda Civic FD1 Saber Repaint. Pertanyaan dari Om Dendy Verlian. Halo Om Dendy. Thank you banget udah nanya di channel Earth ya. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa sangat-sangat tepat buat om kali ya. Jadi gini guys. Pertanyaannya dari Om Dendy adalah. Om sorry mau tanya. Kalau untuk harian soal kenyamanan dan bahan bakar. Selisih jauh gak sih Civic FD dengan Honda Jazz G8. Oke om jadi gini. Balik lagi kalau misalkan soal kenyamanan dan bahan bakar. Kita bisa langsung lihat. Kalau bahan bakar kita lihat dari segi mesinnya aja om. Kalau Honda Civic FD1 itu berbasis mesin 1800 cc. Dan kalau Honda Jazz G8 1400 ke 1500 cc. Jadi ada selisih sekitar 300 cc. Dan 300 cc itu menurut gue. Itu sangat berpengaruh sih. Jadi dari torsinya, dari horsepowernya lagi. Itu pengaruh banget. Jadi kalian itu ngincek gasnya tuh perlu dalam banget. Untuk mencapai akselerasi yang tinggi atau tidak. Dan tentunya kalau bicara soal BBM dengan kenyamanan. Itu kadang-kadang. Kalau dari segi modifikasi. Kita gak bisa jadikan tolak ukur utama ya guys. Tapi kalau disini untuk menuntut. Kita harus sama-sama. Kita dituntut gitu. Nilai ini mobil stok lawan stok lagi. Kalau kenyamanan pastinya mobil sedan guys. Jadi kalau kita lihat langsung secara real. Dari sisi cabin aja udah enakan sedan. Lebih luas gitu ya guys ya. Ditambah lagi dengan gini. Mobil semakin riding posisinya ke bawah. Itu pastinya semakin nyaman sih guys. Kecuali mobil yang ibarkan tadinya udah stok. Kita potong pair. Atau gak kita setting kayak kakinya itu untuk race. Atau coilover. Atau untuk airsas. Anak bermain stance. Itu baru mungkin kenyamanannya hilang guys ya. Jadi kalau soal kenyamanan. Gue bisa langsung pastikan. FD1 itu udah. Ya gue sendiri nyoba punya CDQ. Kan FD juga tuh. Itu udah enak banget sih. Namanya Civic. Civic emang gak pernah bohong gitu guys. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Om Dendy. Kalau keiritan. Pastinya Honda Jazz om. Kalau kenyamanan. Pasti Honda Civic. Tapi kalau kita ngambil jalur tengah. Berhubung 1.300. Eh sorry guys. 1.800 melawan 1.500. Kalau soal bahan bakar. Itu gak beda jauh. Dan tentunya kalau kalian perbandingkan soal harga juga. Mungkin Civic FD1 sekarang bisa under 150 guys. Juta. Pasarannya. Dan GE8 pun juga masih 100 juta up. Jadi itu adalah perbandingan yang mungkin Om Dendy bisa sampai mikir. Ini mending ambil unit yang mana. Honda Civic atau Honda Jazz gitu. Tergantung Om. Gue kasih pilihannya balik ke lu. Yang jelas kalau gue suruh milih 2 antara mobil itu. Gue ambil Civic FD1. Gitu ya. Jadi itu jawaban pertanyaan dari Om Dendy. Thank you Om. Oke lanjut ke topik nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dari Om Adonai Zavaleta. Wah keren banget sih namanya sih. Keren Om. Orang luar ya. Oke ini keren sih. Gue berarti gak boleh manggil Om dong? Sir. Sir. Yes Sir. Oke. From Sir Adonai Zavaleta. Thank you for questioning us. Di topik ini. Dia nanya lagi nih. You are questioning about Lancer EX ya. Again. The Candy Red Lancer EX. So. Pertanyaannya adalah. Where did you get rear bumper bro? Oke. Pertanyaan dia adalah. Gimana caranya lu bisa dapet bumper belakang itu? First. It's easy you can find it in online market. Jadi gak cuman. Kita jual langsung direct. Apalagi kalau yang di Lancer EX. Warna merah candy itu. Itu bumper belakangnya menggunakan Evo 10 punya guys. Standar Evo 10. Jadi. It's easy. Because. Kalau dia gak tau nih. Overseas gitu kan. Dari luar negeri gitu. You can buy it from eBay. Because it's the stock. Evo 10 rear bumper. So. Ya. That's the answer. For you sir. Thank you for questioning us. And. It's simple. You can find it on eBay. Or. Amazon. Or. Online market. You can find it everywhere. Stock. Evo 10 rear bumper. Ya. Jadi gitu guys. Jawabannya. Tadi gue bilang. Bisa temuin di digital market. Di marketplace pasti ada. Apalagi itu. Rear bumpernya Evo 10. Gitu guys. Oke. Thank you. For Mr. Adonai. Ya. Thank you sir. Question number four. Kok jadi bahasa Inggris lagi sih gue. Aduh. Oke. Bahasa Indonesia. Topik nomor empat adalah. Dari. Budget. 50 juta. Terbaik menurut kami. Jadi pemilihan. Budget mobil 50 juta ya. Ini pertanyaan dari. Om. Muhammad. Iqbal. Habibi. Iqrahmat. Thank you om. Gue manggilnya apa nih. Om Iqbal aja kali ya. Biar. Ya seenggaknya. Namanya tidak sulit juga disebutnya ya. Om Iqbal. Thank you udah. Tanya ke channel Earth. Pertanyaan om tuh. Tentang perawatannya. Gimana tuh bang. Buat E36. Soalnya kepatil parah. Sama E36. Oke. Ini adalah salah satu. Pertanyaan yang. Menurut gue lagi. Hot hotnya juga nih. Di Earth Cerboni. Gini. Kemarin gue beberapa kali itu. Membikin vlog tentang E36. Yang ibaratkan gue sendiri juga. Yang sebelumnya di podcast. Gue ngomong. Kalau ada kesempatan. Gue mau beli E36. Dan sampai akhirnya. Gue dikasih kesempatan. Untuk membeli E36. Jadi gini. E36 itu. Ada berbagai macam tipenya guys. Ada 318. Ada 320. Ada 323. Nah kalian itu harus memikirkan soal tipenya dulu. Jadi kalau yang 1.8. Mungkin harga spare partnya itu. Lebih murah guys. Ditambah lagi. Spare partnya itu. Masih mudah banget. Dapet. Karena CC nya. Gak terlalu besar. Kalau yang 320. Itu masih oke tuh. Biaya service dan lain-lainnya. Tapi. Kalau bicara soal tenaga guys. Kalau gue sendiri harus ngambil. Gue pasti selalu ngambil 323i. Dan tentunya. Kalau soal perawatan. Kalau kalian pemakaiannya. Ibaratkan daily driver. Yang gak. Gak di. Geber-geber gitu ya guys. Karena orang ngambil E36 itu. Konteksnya tuh buat performance sih. Banyaknya. Atau enggak ya sekalian di stance. Alias kalau mobil stance itu. Kan yang ceper-ceper ersas. Harus ceper. Pastinya ya. Akan semakin banyak kendala. Jadi balik lagi. Tentunya kalian ya. Dan. Ini untuk. Menjawab pertanyaan. Om Iqbal gitu om. Kalau om pakenya harian. Gue oke sih. Jadi. Sekarang juga bengkel-bengkel BMW. Spesialis BMW itu udah. Bejibun banget om. Di Indonesia. Dan tentunya mereka-mereka yang di luar kota. Gak di Cerbon. Gak di Bandung. Gak di Jakarta. Gak di Jogja. Oke dimanapun. Itu udah. Banyak yang jago-jago. Hanya. Om harus. Ibaratnya gini. Kalau mau punya BMW itu. Banyakin relasi soal. Sperpat om. Jadi ada toko-toko Sperpat. Yang om harus percaya. Dan tentunya harganya juga harus om. Cari dulu ya. Survei dulu. Ini toko ini bener gak nih. Jualannya harganya nih. Apakah harganya mahal. Atau harganya. Standar. Atau murah. Bisa dikatakan gitu. Dan tentunya part-part BMW. Juga zaman sekarang. Banyak banget imitasinya om. Jadi. Kalau om ibaratnya pengen yang murah-murah juga. Sebenernya pakai barang imitasiannya pun. Bisa gitu. Tapi. Balik lagi ke soal fungsi om. Soal ketahanan. Endurance part-nya itu. Berbanding lurus dengan harganya. Emang harga tuh gak bisa bohong. Sebenernya om. Jadi. Balik lagi yang gue saranin. Kalau bicara soal perawatan sih. Mirip-mirip kayak. Mobil. Pada umumnya sih om. Tapi hanya. Eropa ya. Balik lagi. Ada elektriknya. Ada part-part yang ibaratkan. Emang mereka udah timbang tuh. Itu mobil harus dipakai om. Jangan sampai nanti kayak. Kejadiannya mobil saya. Gue punya BMW Z3. Kilometer. 13 ribu guys. Tahun ini ya. Dari tangan pertama tuh. Dari bokap gue beli. 7 tahun. Gak dipakai mobil ya. Udah cuman dijogrokin di. Udang. Sampai waktu itu tuh. Kilometer baru. 5 ribu. Kalau gak salah. Dan didiemin selama 7 tahun guys. Dan itu. Bukannya mobil tuh. Makin awet. Yang ada ketika gue pengen pake. Pengen gue modif. Itu gue jadi PR banget sih. Harus ngeenakin mesinnya. Harus ngeenakin kaki-kakinya. Belum lagi ada part-part yang rusak. Contoh kayak canvas itu. Sensitif banget. Dan tentunya karet-karet BMW. Itu. Aduh. Kalau kalian beli Orion. Itu mahal banget full set barunya. Ya. Itu gila banget sih harganya. Dan tentunya kalau mobil gak dipake. Di jemur. Atau gak di gudang. Yang lembab. Hawanya. Itu karet-karet pasti hancur guys. Jadi. Gue saranin yang punya BMW. Jangan sayang-sayang sama mobil kalian. Semakin gak dipake. Itu tambah hancur. Itu pelajaran yang gue dapet selama ini. Megang BMW-BMW gue disini. Dan. Gue disini. Gara-gara BMW juga jadi kayak ketagihan mobil Eropa guys. Karena. Gue punya E36 sekarang. Gue punya E28. Gue punya E34 V8. Gue punya Z3. Itu. Sama M40 ya guys. Gue punya 5 BMW guys sekarang. Dan. Kalau bicara soal beli SPR4 sih masih reasonable semua. Masih oke semua. Jadi. Ya. Ini sih sedikit curhat ya. Jadi gak terlalu menguras kantong sih menurut gue ya. Apalagi kalau kalian pakenya tuh yang bukan performance. Jadi. Udah pasti aman banget. Dan tentunya mobil BMW itu kedap dan nyaman guys. Itu. Kenyamanannya oke banget nih. Gue jujur nih. Oke. Jadi gitu. Om Iqbal mudah-mudahan pertanyaan dari om. Udah gue sampein. Dan langsung tepat pada sasarannya. Jadi om bisa mikir dengan baik disana. Thank you om. Dan topik kelima. Oke. Ini dari om Dava Akbar. Thank you om. Pertanyaan soal. Mini Cooper Saber. R56 di foto sama deep end. Oke. Gue pengen kasih tau. Ini pertanyaannya emang nyangkutnya. Di topik Mini Cooper. Tapi pertanyaannya sih lucu juga ini. Bisa nyambungnya ke BMW. Nih gue baca ini. Bang mau tanya. Kalau BMW E34 530. Metik individual. Biasanya penyakitnya apa? Oke guys. Ini pertanyaan masih in line lagi. Dengan kejadian-kejadian gue di bulan-bulan lalu guys. Jadi gini gue langsung bisa ngomong ke kalian. Penyakit L34 530 V8. Yang tadi gue ngomong. Dengan berbasic mesin M60. Yang gede banget CC nya. Amazing penyakitnya. Satu. Tabung air radiator guys. Itu pasti pecah. Dan namanya BMW E34 V8. Dengan hawa. Yang panas mesin V8. Kalau tabung itu pecah. Renget. Itu pasti overheat. Satu itu guys. Ini gue sedikit kesel sih. Karena gue sampai solving sendiri. Dan gue sampai membikin. Custom. Tabung. Radiator. Cadangan. Untuk mobil gue itu. Dan itu berhasil. Dan gue seneng banget. Sampai sekarang gue bisa pakai E34 gue. Dengan normal. Itu guys. Penyakit pertamanya. Dan penyakit kedua adalah masalah di rem. Water pump. Power steering untung gue belum kena sih. Walaupun ya gue udah memprediksi bahwa mobil seberat itu. Dengan mesin sebesar itu. Tekanan di bodinya. Itu pasti akan luar biasa. Sehingga kalau kalian gak hati-hati. Mengecek kondisi kalian. Mobil kalian maksudnya. Itu power steering bisa kena guys. Jadi itu curhatan gue. Dan tentunya guys. V8 engine. Gak bisa pakai oli murah. Camkan itu. Kok gue jadi kayak. Ibaratkan. Orang-orang yang nge-present tuh serem banget ya. Kayak di dunia lain atau gimana nih gue nih. Karena gue juga emosi banget gitu. Yang gue pikir. Aduh emang yang di mobil keren banget sih. Pas dateng nih V8. Gila keren banget. Tapi guys. Jajannya lumayan guys. Dan itu gue solving tuh 3 bulan sih. Jadi setiap gue coba tuh mobil overheat lagi. Gue paling gak bisa nih. Namanya ngeliat mobil jarum. Si temperatur itu lebih dari setengah. Walaupun pada umumnya E34 itu tuh. Paling mentok tuh di setengah. Gak lebih. Gak kurang. Itu udah paling panas mestinya guys. Tapi kalau mobil gue dulu. Itu sampai bener-bener. Eh ke arah sini guys. Udah panas. Jadi gue solving banget tuh semua. Dan susah banget sih guys. Sampai akhirnya sekarang gue udah berhasil. Dan itu penyakitnya. Water pump juga guys. Dan jalurnya. Itu jalur yang dari water pump ke engine. Itu ada kayak tiang tengah gitu. Di antara head. Karena V8. Kan headnya dua gitu guys. Di tengah itu ada jalur air tuh. Nah. Jalur itu guys. Kalian cek. Jangan sampai ada bocor sedikit pun. Karena E34 perlu banget. Namanya pendinginan guys. Dan gue rekomendasi. Ada satu eksperimen lagi yang mau gue coba. Extra fan guys. Karena emang bener-bener suhunya panas banget sih mobil itu. Apalagi ditambah Indonesia Raya. Yang udaranya tuh ibarat bisa dibilang. Labil ya. Kadang panasnya minta ampun. Kadang hujan. Wah udah parah banget sih. Apalagi kayak musim-musim sekarang tuh udah yang labil banget sih cuacanya. Parah. Jadi itu pertanyaan dari Om Dava. Thank you Om udah nanya. Kedepannya mudah-mudahan gue bisa sharing-sharing soal. Apa nih. Question answer lagi ya. Om kalau mau ada pertanyaan soal BMW. Juga boleh kepoin Instagram kita. Kita ada BIM Earth. Itu spesialis BMW sih. Dari kita disini. Mudah-mudahan kalau Om ada kendala. Apa segala macem. Atau Om mau beli body kit. Pengen beli. Modifikasinya. Atau nggak mau ngerestorasi. Om boleh tanya langsung ke. At BIM Earth ya. Jadi gitu. Oke thank you Om. Lanjut. Ke topik nomor 6. Ini tim media gue udah ngacung-ngacungin jari aja nih. Udah kelamaan kayak yang gue ngomong. Mudah-mudahan tapi ini pertanyaan yang berbobot dan worth it banget ya. Jadi bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oke. Topik 6 soal. Galen Hughes Saber Street Racing Look. Dari. Om Faten Nordin. Bemper depan boleh post ke Malaysia bro. Oke. Jadi ini seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih. Gue kasih tau. Jadi. Banyak banget guys. Orang-orang di dunia ini yang menanyakan desain body kit Saber. Galen ya. Itu banyak banget parah. Dan. Kemarin-kemarin gue udah sampe ditanyain tuh ke US. Ke Hawaii, San Francisco. Los Angeles itu pada nanya semua gitu. Itu bisa di post enggak. Tapi mereka nanya cuma satu part. Alias cuma satu set doang ya. Satu piece doang. Satu panel gitu. Guys. Disini gue jawab. Sebenernya gue bisa kirim kemana aja ya. Ke dunia. Ke sudut-sudut dunia gue pun bisa mencapai itu. Tapi guys. Balik lagi. Kalian. Yang gue bikin agak sedikit kesel masalah ekspedisi. Satu ekspedisi. Kedua. Harga. Si ekspedisi ini menurut gue tuh udah. Yang gak reasonable banget. Walaupun ya worth it lah. Kalau emang. Dia demen banget dengan desain. Galen gue. Saber. Itu pasti dibayar. Mau harga semahal apapun. Pada akhirnya itu pasti dibayar guys. Dan tentunya ini untuk menjawab pertanyaan si om. Kita gak bisa beli satu piece om. Gak bisa satu panel. Kita satu set. Karena disini kita bahannya Duraflex. Dan itu fix cetakan om. Jadi gak bisa kita keteng. Jadi itu jawaban dari tim Earth om. Ya. Thank you dulu om. Udah sampe interested. Dan sampe menanyakan question di Youtube kita ini. Oke. Thank you om. Pertanyaan ketujuh. Topic test drive Mercedes-Benz 205 C300MG. 325 HP. From the Sir Kraken Gear 94. Oke. Dari luar lagi guys. Alias ini mungkin dari mana nih. Kraken namanya. Ini dari mana ya. Gue gak tau sih. Yang jelas ini pake bahasa Inggris guys. Gue langsung kasih tau. The question is. Has the engine been damaged? What has been changed? Oke. Jadi. Kalau bicara soal the engine. The engine was stuck. Ya. The engine stuck. And then it's not damaged. It's just got remapped. Bro. Jadi ini mobil udah dimodif ya. Enginenya gak rusak. Tapi ini di remap. Untuk mendapatkan tenaga yang lebih. Alias stage 2. Jadi. It's stock engine but it's remap. Ya. Di chip up lah. Ibaratkan gitu. Thank you sir for the question. Next time. You can question us again. For another topic ya. We will wait you. Oke. Oke. The last question. Topic nomor 8. Topic hasil modifikasi dari Earth. Difotoin 7 mobil. Sama dipend. Oke. From. Alias dari. To black and white. Oke. Um to black. Um to black. Thank you. Jadi ini sebenernya bukan pertanyaan guys. Tapi lebih tepatnya request ya. Ini. Requestnya adalah. Gathering saber. Oke. Jadi gini. Gue mau ngasih tau kalian. Bahwa. Di vlog-vlog sebelumnya. Sebenernya semua. Kegiatan kita yang akan kita lakukan di 2021. Tuh udah sedikit-sedikitnya. Kita ceplos-ceplosin gitu guys. Entah. Antara di akhir video. Atau di pertengahan video. Kalau kalian yang penonton. Pekak. Pasti kalian tau. Ini Earth tuh pengen ke arah mana. Dan mau mengadakan event apa. Tenang aja. Kalian tunggu. Om to black. Tunggu aja om. Karena kita disini juga udah. Apa ya. Mulai menggiring nih. Sudah mulai mau berkecimpung ke dunia. Event alias. Kita mau mengundang. Temen-temen kita. Mau dari secara. Apapun. Dari bengkel-bengkel. Mau dari secara. Tempat variasi. Atau modifikasi. Apalagi untuk pengguna saber om. Jadi om to black. Tinggal tunggu aja. Kita akan bikin satu. Agenda. Harinya masih belum bisa gue tentuin. Karena. Masih PSBB. Ya. Ini gue belum bisa ketok palu. Yang jelas tahun ini. Kalau udah new normal. Gue pasti ngadain. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai virtual nih. Kayaknya gak asik banget gitu kan. Untuk opening saber gathering. Jadi. Gue disini akan menciptakan salah satu. Atau bisa dibilang. Sebuah komunitas. Yang tidak terikat dengan klub manapun guys. Itu gue akan menciptakan. Satu brand baru lagi. Dari saber. Yang ibaratkan. Ini nih activity kita. Mau kalian yang sudah menggunakan body kit saber. Dari manapun. Dari pulau A sampai Z di Indonesia. Ataupun di luar Indonesia. Bisa saling kenal. Satu sama lain tau. Jadi gue bakal membikin satu nama. Yaitu saber ranger. Keliatannya mungkin kayak power ranger guys. Itu udah terpikirkan matang di otak gue. Karena balik lagi. Kita disini adalah. Tipikal orang yang membikin. Modifikasi itu. Fashion all function. Dan bisa dipakai kemana aja. Pada akhirnya. Contoh. Dari cerbon sendiri. Ada temen gue. Namanya Om Rudy. Dia pake galen tuh. Airsas. Dan dia pake kerja setiap hari. Sampai detik ini gak ada kendala guys. Dan gue seneng banget. Untuk merakit mobil seperti itu. Jadi gak selalu yang menjadi mobil boneka guys. Tapi. Mobil itu mobil. Punya 4 roda. Dan punya mesin. Jadi harus bisa dibawa kemana aja. Kecuali. Emang perjalanannya. Dan medan jalannya itu. Udah keterlaluan banget gitu. Itu baru. Menurut gue. It's okay. Kita gak usah kesana gitu guys. Tapi kalau untuk. Gathering. Kita udah tentukan lokasi. Misalkan contoh. Di Cerbon ada daerah gunung. Atau gak di Jakarta. Di Ancol. Atau gak di Bandung. Di Lembang. Kita sewa satu tempat. Dan kita gathering disitu. Acara seru-seruan. Itu. Menurut gue. Masih yang ibaratkan worth it banget sih. Jadi mobil masih bisa jalan via tol. Walaupun dengan kecepatan. 80 sampai 100. Masih safety. Itu oke. Ditambah lagi. Kedepannya yang gue kemarin ciptakan. Sabertruck akan selalu standby. Dimanapun Saberanger nanti ada. Gathering. Ada meetup. Itu pasti ada Sabertruck. Jadi gue disini pengen menggali. Soal anak-anak yang bener-bener udah loyal banget sama Earth. Saber. Dan sampai akhirnya gue juga bisa. Seenggaknya cara berterima kasih. Dengan memberikan fasilitas. Jika mobil tersebut ada apa-apa di jalan. Itu pasti bisa mengangkat. Jadi mobil kalian gak akan ada apa-apa di jalan. Itu strategi yang udah gue ibaratkan siapkan. Dan tentunya. Dengan keberadaan Sabertruck itu. Gue pengen itu mobil bisa berguna untuk siapapun. Jadi itu poin pertama. Dalam memodif truck itu. Jadi doain juga guys. Dan thank you banget buat Om Tu Black udah memberikan pertanyaan tersebut. Jadi gue udah bisa menjawab semua pertanyaan. 8 dari. Pertama sampai 8. Udah gue jawab semua. Kalau ada yang belum jelas. Kalian boleh cek lagi. Ulang lagi videonya. Jangan skip-skip karena mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu buat kalian juga. Dan tentunya guys. Untuk sebelum mengakhiri gue kasih tau. Kita ada 7 Instagram guys. Ada disini. Kalian boleh ramein. Dan kedepannya ini udah account kita nearly 15 auto concept. Dan tentunya YouTube. Tolong bantu 50k. Itu kasihan Bang Abdel. Udah sampe jerit-jerit. Muka dia sampe flat banget. Kebosenan ngeliat Civicnya. Ibarat kan udah mengantri disini. Tapi perjanjian tetap perjanjian. 50k kita sikat mobil itu. Jadi gitu guys. Tolong bantu share video ini ke temen-temen kalian. Dan beritahu temen kalian. Kalau kalian mau lihat develop soal Civicnya Bang Abdel. 50k kita open semua. Oke gitu guys. Jadi mungkin topik Q&A gue hari ini segini dulu guys. Thank you for watching. Kalau punya pertanyaan wajib komen. Nanti kita bakal ulas di Q&A kedepannya lagi. Oke. Mungkin this is your topic. Thank you for watching again. And be the best on it guys. See ya. Thank you for watching.